Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya buatkan tutorial TV LED Sony Dengan kerusakan gambar separuh atau setengah Jadi TV Sony ini kerusakan ada di panel LED Dengan model KLF24R402 Dengan mesin seperti ini Jadi bisa dilihat jika saudara semua punya masalah seperti ini Kerusakan ada di panel LED Jadi langsung saja saya bongkar Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi Sebab kerusakan seperti ini sudah masuk di panel itu pasti Jadi kita langsung saja bongkar panelnya Saya lihat TV ini tidak memakai Cop untuk kupingan Jadi kupingan itu ditanam di dalam kaca oleh pabrik Sebab mungkin produknya ini terlalu canggih TV Sony sehingga copnya tidak dikeluarkan Dimasukkan ke dalam kaca Jadi sulit untuk kita perbaiki Jadi kalau saya memperbaiki TV Sony seperti ini Atau TV yang tidak menggunakan kupingan Hati itu terasa itu gemetar Gerdet Utik-utik Bingung Sebab ya Jalurnya itu terlalu kecil Lembut sekali Jadi kemungkinan ada di Tengah-tengah sini Sekarang saya cari pakai jalur BGH Saya Coba di tengah sini Apakah ada reaksi atau tidak Nah di sini kemungkinan Tetap kita Berhati-hati di jalur sini Jangan sampai kontlet Nah ini Ada Nah Berarti jalurnya ada di sini Kelihatan seperti bergaris-garis Berubah-ubah Berarti analisnya saya betul di sini Kelihatan Panelnya ini bermasalah Panelnya ini bermasalah Mungkin disebabkan karena usia Jalurnya putus Jadi kelihatan piur-piur Tapi ya bergaris Saya megang saja sampai berkeringat Sekarang saya Coba Untuk konsentrasi penuh Di antara Tengah-tengah Panel ini Sebab ya Panel ini tidak Menggunakan Chop Untuk kita sambung Jadi saya Cari yang pas Supaya nanti saya Buat jalur kabel Jadi nanti Biar pas Tidak Reset Sehingga Apa yang saya Kerjakan Pada hari ini Berhasil Jadi saya Teliti dulu Sebelum saya Kerjakan Jalurnya itu Yang positif Itu dimana Jadi kita Memakai alat ini Ya Tujuannya Supaya kelihatan Sebab jalurnya itu Seperti rambut Kecil sekali Nah ini Sudah pas Berarti positif Jalurnya ada di sebelah sini Yaitu di antara Nomor 2 Dari sebelah Kiri Jadi nanti saya Sambung disitu Nah cara sambungnya Bagaimana Ikuti terus Video saya Jangan lupa Untuk subscribe Supaya kita Bisa banyak Pengalaman Bersama saya Jadi yang kita Cari yaitu Kabel Seperti ini Kabel ini Dari optik PS Bisa PS 1 Atau PS 2 Ya bisa Yaitu yang Ke optiknya Yang kita cari Sebab jalurnya itu Hampir setara Dengan Jalur yang ada Di panel Jadi nanti kita Solder disitu Kita persiapkan Kabur tembaga Seperti ini Kita Kerik dulu Nanti ya Terus kita Solder Lakabur tembaga Ini ya Harus Betul-betul Lemes Atau Kecil Sekali Supaya tidak Keras Untuk bergerak Silihal Bentuknya Seperti ini Jadi nanti kita Kasih lem Yaitu Untuk kita Boarding Disitu Pakai Solder Kita Potong Lebih lancip Seperti wajik Supaya nanti kita Solder langsung Nancap Jadi tidak bergerak Sama sekali Nah ini saya Mengerjakan ini Sampai bergeringat Sampai bergeringat Sebab ya ini Kerusakan yang Paling susah Sekali Di antara Kerusakan panel itu Yang paling susah Ya ini Jadi kita Betul-betul Harus Konsentrasi penuh Terus Gak usah Tolak-tolek Yang penting Kita bisa Memperbaiki Jadi uang Jadi kita Bersihkan Pakai dinner itu Langsung kita Usap sekali Jangan sampai Dua kali Terus yang satunya Itu yang kering Jangan sampai Disitu Di Oles-oles Terus Nanti jalurnya Bisa habis Nah ini saya Bersihkan Terus Ini nanti Kita kasih Lim ya Yaitu Kita beli Bukan lim Biasa Jadi Lim untuk Khusus TV LED Jadi Disitu Kita Pasang Terlebih Dahulu Terus Kita Panas Nanti Nah ini Ya Semoga Kita Sebagai Pemula Jangan lupa Untuk Tetap Hukum Saya Channel Saya Supaya Kita Bisa Saling Membagi Ilmu Supaya Saya Semangat Semangat Nah ini Setelah Kita Masukkan Seperti ini Lim yang kita Pasang tadi Sudah lengket Nah ini kan Sudah lengket Jadi terus Kita Kopek Pelan-pelan Kita Lepas Pelan-pelan Lim yang Sudah Menyatu Yang kita Rekatkan Tadi Terus Kita Tempelkan ke Panel LED Jadi Dengan Cara Saya Memperbaiki TV Panel Seperti ini Kurang Lebihnya Hampir 90% Berhasil Jadi Jangan Ragu Jangan Sungkan Untuk Bertanya Atau Komen Nah Setelah Kita Lengketkan Kita Teliti Dulu Jalurnya Itu Kemana Sudah Pas Atau Belum Sebab Ya Kita Pasang Seperti Ini Ya Memang Harus Konsentrasi Mata Kita Harus Bekerja Penuh Nah Ini Perhatikan Saya Mau Solder Jadi Ya Memang Harus Betul Betul Konsentrasi Jangan Sampai Tolak Tolak Jangan Sampai Kita Keganggu Dengan Apa Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Atau Sampai Kentut Jangan Sampai Jadi Nafas Kita Kita Tahan Sementara Sampai Ampekan Disik Sampai Nuk Nuk Meter Nah Ini Jangan Sampai Kita Tolak Tolak Harus Konsentrasi Sebab Ini Jalur Jalur Sensitif Yang Harus Betul Lengket Dan Pas Tidak Salah Sasaran Nah Selesai Tinggal Saya Solder Bagian Ujung Nah Disitu Juga Selesai Jadi Kelihatan Ujungnya Sudah Menyambung Nomor Dua Terus Yang Perkatnya Sudah Lengket Sehingga Tidak Goyang Terus Kita Beri Yaitu Lim Besi Yang Kita Beli Di Toko Bangunan Bisa Seperti Ini Saya Beri Lim Terlebih Dahulu Sebelum Saya Tes Saya Coba Supaya Tidak Bergerak Atau Goyang Supaya Melengket Lebih Kuat Sehingga TV ini Bisa Awet Bisa Hidup Kembali Sampai Bertahun Tahun Jadi Sekarang Saya Tes Sambil Saya Beri Lim Ini Memang Betul Betul Pekerjaan Yang Sangat Sulit Jadi Lim Ini Saya Rabah Supaya Bisa Lurus Atau Tidak Nyinggol Ke Kaca Pada Waktu Saya Pasang Pin Sekarang Sudah Selesai Semoga Tutorial Saya Menjadi Manfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh